Puluhan pria di Korea Selatan pura-pura mengidap epilepsi demi menghindari wajib militer. Kecurangan ini terungkap ke publik usai seorang atlet voli Korea Selatan Joje Song mengaku terlibat dalam praktek ini. Otoritas Korea Selatan akhirnya mulai investigasi untuk menelusuri siapa saja yang memalsukan penyakitnya agar tidak ikut wamil. Jaksa percaya bahwa puluhan orang termasuk pemain olahraga dan selebritas juga terlibat. Diketahui bahwa pria-pria tersebut berpura-pura menjadi pasien epilepsi melalui skenario terperinci. Ditemukan bahwa lebih dari 200 orang didaftarkan untuk menjalani wajib militer tingkat 4 karena epilepsi pada tahun 2020 lalu. Dalam praktiknya, calo atau broker dinas militer bisa bikin para kliennya sakit sehingga level wamil mereka turun bahkan sampai level terbawah. Dengan begitu mereka akan terbebas dari wajib militer. Pada 29 Desember 2022 lalu, Kantor Kejaksaan Distrik Seoul Selatan mengonfirmasikan ada 70 tersangka yang menjadi sasaran penyelidikan menghindari wajib militer dengan dalih kondisi kesehatan. Sang broker sendiri telah ditangkap pada 21 Desember karena melanggar Undang-Undang Wajib Militer. Terima kasih telah menonton!